...misili di Maluku, di Amor. Tapi laporannya sudah masuk atau belum? Belum, belum. Ini kami cuma hanya berkoordinasi. Oke Bang, mungkin terkait dari yang sempat Pak Amarudin sampaikan kan, terkait dari, dia bilang katanya kan 400 juta. Sebenarnya benar nggak sih Bang, itu anggarannya dalam satu tahun itu 400 juta, atau emang sebenarnya bukan 400 juta sebenarnya Bang? Kecil besar anggaran itu kan, itu adalah sudah, itu final. Final antara eksekutif dengan legislatif. Ya, dia sudah kesepakatan dengan anggota Dewan. Dia punya hak apa? Apa yang sudah diputuskan gitu loh. Sudah diputuskan lewat anggaran belanja daerah dengan anggota DPRD Kota Abon. Dia punya hak apa gitu? Ada kepentingan apa gitu? Menurut dia tidak wajar Bang, dengan anggaran sekian besar. Itu menurut dia, menurut dia. Belanja ke pakaian dinas juga tidak, 400 juta, 270 juta sekian kok. Dan dia harus tahu itu, dia harus punya bukti yang cukup. Kemudian dia juga menyebutkan nama klien kami itu yang terang benderang di media sosial. Itu kan penghinaan itu. Seakan-akan klien kami menerima uang 400 juta itu belanja satu ke meja itu. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Itu yang kami persoalkan. Bang, katanya Bang Kamarudin, itu baru sebagian kecil Bang yang dinyatakan ke Pak Kamarudin. Ada yang lain-lain. Anggapan abang seperti apa Bang? Persoalan masalah nilai-nilai yang lain, atau anggapan-anggapan yang lain, atau juga mungkin ada dugaan yang lain. Itu bukan persoalan kan. Kami persoalkan adalah penghinaan dia, yaitu 400 juta untuk belanja satu ke meja. Itu masalah buat kami. Bang, tapi terkait dengan pemerintahan ini, mungkin abang sendiri sudah berkomunikasi enggak dengan Pak Kamarudin? Atau mungkin langsung saja di gambar seperti ini, Pak? Kami sudah melakukan somasi terbuka lewat video. Video itu juga saya kirim kepada salah satu sumber daripada Kamarudin, yaitu Pak Verli. Pak Verli itu yang mengirimkan semua video apa yang disampaikan oleh Kamarudin kepada saya. Itu semua video yang dikirimkan Verli ke saya. Nah, saya minta nomor telepon Pak Kamarudin dari Verli, tapi tidak mau dikasih. Sehingga video somasi terbuka saya itu saya kirim lagi kepada Verli. Tolong diteruskan kepada Kamarudin. Kami cuma hanya minta maaf, dia harus klarifikasi. Jangan menjelek-jelekan klien kami, yang juga menjadi figur terbaik di kota Ambon, jadi wali kota Ambon, menggiri opini yang tidak baik. Itu yang kami persoalkan. Tapi kata Pak Kamarudin sendiri, dia belum menerima somasi, Bang, katanya, dari pihak apa, Bang? Kalau oke lah, kalau dia tidak punya somasi, dia harus punya data yang cukup. Jangan menjelek-jelekan orang lain tanpa punya data yang cukup. Itu kan tidak baik. Nah, oke lah. Anggap kalau dia belum menerima somasi, harusnya datanya Verli. Data yang diterima, data yang diterima oleh Kamarudin dari sumber atau klien yang katanya sudah dua kali datang. Nah, harusnya dia harus cek benar. Jangan disuruh-suruh menyampaikan terus menjelek-jelekan orang. Gak bagus. Ini langkah berusaha dikapan ya, Bang? Ya, kami akan berkoordinasi dengan klien kami. Apalagi klien kami juga lagi menyiapkan diri, lagi sosialisasi ke masyarakat karena menjadi figur yang baik di kota Ambon untuk calon mali kota. Ya, kami juga tidak mau mengganggu kesibukan beliau. Kami akan berkoordinasi terus dengan beliau, dengan Pak Bodewin, dan juga kami menyiapkan bukti-bukti lain. Bang, ini ada dugaan gak sih Bang terkait pencalonannya beliau? Ini ada pihak lain yang mencoba untuk menjatuhkan nama besarnya? Ya, ini bisa saja, bisa saja. Saya juga heran ya, artinya dana yang sudah diplot atau yang sudah dianggarkan tahunan, kesepakatan antara eksekutif kemudian dengan anggota DPRD. Kok jadi permasalahan oleh seorang Kamarudin, ngurusin kota Ambon? Yang ketanya juga, aku pernah dengar videonya dia, Kamarudin, bahwa seminggu sekali dia ke Ambon, ngapain dia ke Ambon? Dia coba buktikan kalau dia tiap minggu ke Ambon itu, minggu satu kali, selama dua bulan terakhir aku ganti tiket pesawatnya. Coba, dia bisa buktikan gak? Jangan ngomong asal ngomong, gak bagus. Apalagi menjelek-jelekkan orang. Bang, ini kemungkinan juga gak, Bang? Akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pradi, Bang? Akan kami pertimbangkan semuanya. Kamarudin itu adalah rekan sejawat kami. Adanya ini, bukan kami harus menjelek-jelekkan, oh tidak. Kami harus memperbaiki, harus memperbaiki, beri lagi. Kita ini kan, profesi kita kan terhormat, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Jadi, jangan asal menyerang, gak boleh. Ada yang mau disampaikan ke Bang Kamarudin, Bang? Saya rasa cukup lah. Kalau Bang Kamarudin mau hubungi saya, ada di nomornya, narasumbernya itu terdita habari. Bang, hari ini kan baru konsultasi ya? Ya. Ada rencana mau buat laporannya minggu ini? Itu yang tadi yang saya sampaikan, kami akan berkoordinasi dengan klien kami, kami akan menyiapkan lagi bukti-bukti. Supaya ya sudah tepat gitu ya, jangan kami juga asal-asal gitu ya. Namanya juga dugaan itu, dugaan pindah bidan akan harus disertai dengan bukti yang cukup. Nah, untuk pasalnya sendiri mungkin? Ya, penghinaan pasti akan digunakan pasal penghinaan. Itu ancamannya, Bang? 6 tahun. 6 tahun? Soal bantangan Bang Kamarudin terkait dari dia, katanya menyebutkan bahwa ini sebenarnya profesi dia sebagai, apa namanya, lawyer gitu, yang membela klien gitu. Nah, statement Abang sendiri seperti apa, Pak? Membela klien, emang kliennya merasa dirugikan. Nah, kliennya merasa dirugikan. Ya, kalau dia membela harusnya dia lapor dong kepada instansi yang berwenang, Caksa, KPK. Jangan dia mengumpar-umpar di media sosial, menjelek-jelekan, memfitnah klien kami. Harusnya begitu. Terima kasih, Bang. Pak Petua, siap? Oke, merasa resim teman. Sekarang udah nggak ada jaman-jaman. Nama, Bro. Ini, ini. Iya, Bang. Bro, berayak. Iya. Tadi, baru beragendakan terkait kedatangannya. Udah, Polda Metro Jaya. Iya, dong. Iya. Iya, dong. Terima kasih. Ini membuat sebuah rencana laporan, tapi harus konsultasi terlebih dahulu kepada kliennya, karena ini masih menyangkut undang-undang yang akan dibuat sebuah laporan. Oke, biar saya rasa selamat menikmati, silakan dulu, dan jangan lupa like and comment and share.